Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah ya semuanya sehat setara semuanya sehat Oke usah doakan juga untuk keluarga kalian ya semoga sehat selalu nah hari ini kita belajar komputer lagi ya Nah kita belajar apa kita belajar connected dot connected dot di level sequence nanti anak-anak gimana cara menyusun kodenya silahkan perhatikan video ya Ustadz Oke yang pertama kita buka browsernya ya di sini saat pakai Google Chrome kita buka Google Chrome kita tunggu dulu ya Oke kalau sudah silakan tulis gitlu coding.com seperti tulisan ini ya kalau sudah enter Oke kita tunggu nah ini sedang muncul ini Oke seperti biasa kita ke games nah kali ini kita pilih sequence yang sequence tulisannya kita pilih yang ada gambar panahnya ini Hai Oke kita klik nah disini ada banyak yang kita pilih yang mana usah kita pilih ini connected dot yang ada gambar pensil sama titik-titik sama garisnya kita klik oke nah ini sudah muncul ini kita tekan play ini ada level 1-15 hari ini kita akan belajar 1-5 minggu depan kita belajar 6-10 minggu depannya lagi kita belajar 11-15 jadi langsung satu baris-satu untuk garisnya tiap hari saat aku mau lebih usah sarankan jangan dulu nunggu Ustadz aja ya Oke minggu ini hari ini kita belajar level 12345 Ustadz akan menunjukkan level 1 dan 2 untuk yang lainnya 3-5 silahkan nanti kamu kerjakan bersama Ustadz-Ustadz aja oke Ustadz akan play fullscreen Nah kita tadi memulai dengan level 1 Ustadz akan mulai level 1 ya Nah ini kan ini ada kotak petunjuknya yang sebelah ini sebelah sini kita lembar kerja nah ini kita ada di titik sini nah titik sini ya kalau contohnya berarti kita ke sini ke kanan ke bawah ke kiri ke atas kayak gini ya kalau dari pensinya kan disini ke kanan ke kanan ke bawah ini ke kiri ke atas kita cek lagi ke kanan ke bawah ke kiri ke atas kalau sudah dicek sudah benar kita go oke berhasil ya kambangnya nah ini untuk level 1 sekarang level 2 nya oke Ustadz coba ngamur salah deh coba salah nanti gimana hasilnya go nah kalau salah nanti muncul gini ya nah kalau salah nggak usah nangis tinggal play again aja nih play again nah ini kita dimana sekarang disini ya nah contohnya disini berarti ke kanan ke kanan lagi baru ke bawah ini bisa dikembalikan dihapus klik tahan hapus ke kanan ke kanan lagi habis itu ke bawah oke kita cek lagi ke kanan ke kanan lagi ke bawah ini ya lembar kerjanya kita ya jangan sampai bingung oke kalau sudah coba kita go oke berhasil oke itu ya untuk level 1 dan level 2 nanti level 3 sampai level 5 kamu kerjakan bersama Ustadz Ustadz kalau kamu kesulitan nggak usah nangis tinggal minta tolong Ustadz Ustadz ya untuk menjelaskan lagi oke saya kira cukup untuk hari ini semoga bermanfaat selakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati